Nah itu dia, akhirnya juga diterima aksi Demonsan kemarin dan akhirnya pihak DPR melakukan sidang rapat, dengar pendapat. Dan setelah melakukan itu semua, akhirnya pihak Rumah Sakit Islam Arapah juga melakukan mediasi ke pihak keluarga pasien. Itu melakukan mediasi melanjuti dari rapat RDP yang dilakukan tadi. Dan agar pihak Rumah Sakit dapat melakukan mediasi dengan pihak keluarga pasien. Bagaimana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kota Jambi antara Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Rumah Sakit Arapah, pada selasa 31 Januari 2023, turut dihadiri oleh para perwakilan dari masing-masing instansi. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa penanganan Rumah Sakit Arapah tersebut menurutnya sudah sesuai dengan SOP pelayanan tersebut. Dirinya mendorong agar pihak Rumah Sakit Arapah dan korban tersebut melakukan mediasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mengenai pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, ini khususnya yang sedang viral kemarin, Rumah Sakit Arapah kan, jadi sudah dipanggil Rumah Sakit Arapahnya itu, kemudian kami dari Dinas Kesehatan, jadi dari pihak Rumah Sakit Arapah sudah dimintai keterangan, artinya tentang kronolis kejadian. Jadi sudah disampaikan, mereka berpihak Rumah Sakit Arapah itu sudah menyampaikan SOP ataupun tindakan-tindakan memang sesuai dengan persyaratan medis yang se-yokianya dilakukan oleh pihak Rumah Sakit ataupun tenaga kesehatan. Kemudian juga DPRD Kota Jambi kemarin menerima juga penyampaian aspirasi dari keluarga pasien, artinya untuk mensinkronisasi juga antara dua pernyataan itu.